Intro Dalam sebuah buku yang berjudul Great by Choice yang ditulis oleh Jim Collins seorang peneliti dan pakar perusahaan besar dan hebat yang tangguh dalam dinamika ketidakpastian yang pernah meresel dari 20.400 perusahaan ada 7 perusahaan yang mampu bertumbuh sepuluh kali empat dari perusahaan rata-rata selama 15 tahun ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini tetapi satu faktor yang dominan adalah tim disiplin fanatic disiplin ini memiliki arti bahwa perusahaan tersebut masih memegang teguh yang namanya number purpose dan corporate values dari yang paling tinggi hingga staff yang paling rendah Berbicara tentang fanatic disiplin Bangu Jamil Azami pernah bercerita kepada saya tentang perusahaannya yang memiliki diri orang-orang disiplin Di awal pandemi, perusahaan ini juga mengalami kerugian sama seperti perusahaan yang lain Meskipun banyak orang diberang di awal tahun tetapi juga banyak yang dibatalkan bahkan ditampungkan karena orang-orang ini Nah, demi menjaga keberlangsungan perusahaan perlu diambil keputusan yang strategis yaitu dengan menurunkan nilai gaji panggungan hingga 40% dan karyawan 28% Tidak hanya itu, beberapa fasilitas yang didapatkan dari perusahaan juga ditahat Hal ini berlangsung selama beberapa bulan bahkan hampir satu tahun Apa yang terjadi dengan tip di perusahaan ini? Apakah muncul gejolak-gejolak SDM di perusahaan tersebut? No, ternyata sebaliknya sahabat Dalam kondisi ketidakpastian sumber daya manusia di perusahaan ini masih antusias dan enjoy dalam bekerja Karena mereka merasa tidak sedang bekerja Mereka seakan-akan merasa sedang memperjuangkan sesuatu yang berbeda Bahkan asyiknya pencapaian perusahaan di tahun tersebut bisa melampau target yang sudah bisa apabila sebut Wow, hingga saya terkritik untuk bertanya kepada Bambi B, kira-kira kenapa sih kok bisa motivasinya itu tetap terjaga meskipun gaji dan juga fasilitasnya terlalu Bambi menjawab Karena perusahaan kami memegang teguh yang dapat ada number purpose dan juga corporate values yang kami tanamkan kepada semua stakeholder di perusahaan kami Lalu muncul satu pertanyaan lagi dari saya B, kok bisa corporate values itu tertanggung dengan kuat di setiap akuntat tim di perusahaan kami Begini jawabannya Ada banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut Tetapi ada satu yang sangat berpengaruh yaitu bagaimana strategi mengkomunikasikan Bagaimana cara mengkomunikasikan corporate values lewat bicara Bukan bicara yang sembarangan Tetapi bicara yang dipengaruhi dan mampu menggerakkan hati Maka, mengkomunikasikan values itu ada toolsnya Ada jurusnya Bagi Anda, seorang HR atau pimpinan perusahaan yang ingin menanamkan corporate values di stakeholder di perusahaan Anda Anda berada di channel yang tepat Dan untuk Anda yang ingin seluruh timnya Mampu bekerja dengan ritme dan antusias yang terjaga Meskipun dalam kondisi yang tidak pasti Di sini, di channel ini Saya mengajak Anda untuk mengetahui strategi dan jurusnya Temukan strategi dan jurusnya Dengan download tools yang kami bagikan secara cuma-cuma Dengan cara klik link yang sudah ada di caption video ini Jangan lupa untuk subscribe channel Akademi Trainer Tekan like, comment, dan share video ini Supaya lebih banyak orang yang akan mengetahui strategi dan jurus Untuk bisa mengkomunikasikan corporate values Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!